Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini saya akan memberikan tutorial cara menginstal salah satu framework php yaitulah rafael dan cara penggunaan dasarnya pertama kita download terlebih dahulu komposurnya kita bisa download di link ini kemudian pilih yang ini kita tunggu prosesnya sampai selesai ini muka lalu kita install jadi citing only Smith Jadi komposer ini sendiri fungsinya sebagai depedensi manajemen untuk PHP dan depedensi itu yaitu tools untuk menampung library-library yang dibutuhkan di PHP tidak tunggu sampai prosesnya selesai oke next kemudian lagi dan finish oke sudah selesai sekarang kita cek di cmd ini kita arahkan ke folder update jadi kd sudah masuk ke folder ini kemudian untuk mengecek apakah komposer sudah terinstall benar atau belum kita ketik komposer oke ini artinya sudah terinstall oke sekarang kita buat kita buat projectnya project di Laravel yaitu dengan dan cara ketik komposer create project Laravel kemudian kita masukkan folder yang ingin dibuat ketentuannya tadi npm sudah ada nama nama jadi ini butuh proses yang lumayan lama karena ini seperti penginstalan Laravelnya sekaligus kalau tadi kan install komposer kalau sekarang yang Laravel sekalian buat project atas nama ini kita tunggu sampai selesai kita tunggu sampai selesai selamat menikmati oke ini masih berjalan oh iya jangan lupa maksudnya harus dinyalakan apacet sama mysql kita nyalakan kita tunggu sampai prosesnya selesai oke sekarang sudah selesai diinstal rafelnya lalu sekarang kita masuk ke folder yang tadi udah dibuat oke kemudian untuk mendapatkan portnya kita ketik php artisan cell nah kan sekarang udah dapat portnya yaitu 127.0.0.1 oke sekarang udah masuk lah rafel karena rafelnya udah diinstal selanjutnya untuk membuat halamannya ini tadi tugasnya halaman surget tulisan hello world kemudian menampilkan nama saya dan npm kita masuk ke folder file folder ini masuk ke ini dan ambil yang web ini kita buka kalau saya disini menggunakan visual studio code jadi seperti ini sekarang ini fungsinya untuk menamakan di url nya misalnya hello world hello dan ini untuk menampilkan isinya hello world kemudian coba kita save lalu bisa kita buka disini lalu bisa kita buka disini jadi ini kita ganti lalu kita buka disini tadi jadi 123.000 soalnya tadi kan namanya hello jadi kita ketik yang dulu nah maka kontor hello world ini untuk halaman pertama lalu untuk membuat halaman yang lain kita copy buat misalnya halaman dua disuruh nama lengkap nama lalu nama lalu kita ganti lalu kita ganti nama nah lagi nerta belinya kemudian yang halaman ketiga itu npm kemudian kemudian disini ganti npm oke keluar npm oke sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih